Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya semoga baik-baik saja ya teman-teman baik teman-teman kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya dan akan juga saya laksanakan pengalaman itu di hari ini juga teman-teman ya ada salah satu pohon di sawit saya mengalami defisiensi unsur kalium bukan yang di depan saya ini bukan nanti akan saya tunjukkan ke arah sana jadi saya syuting dari sini dulu bahwasannya yang lain ini tidak ada masalah teman-teman ya baik-baik saja pohonnya bagus ya kemudian pelepahnya juga bagus ini agak gelap minta maaf teman-teman ini sudah hujan sebenarnya rintik-rintik dan saya nekat ke ladang karena kemarin saya temui ada sawit saya yang mengalami defisiensi unsur tertentu jadi ini contoh yang masih bagusnya ya buahnya juga bagus dan pelepah dan daunnya bagus ya nah kemudian ke arah sana teman-teman ya nah ya ini juga masih bagus ya jadi yang samping-sampingnya ini bagus termasuk ini juga dari buahnya juga performanya juga bagus nah seperti ini ya sangat baik menurut saya perkembangannya ya lagi ke sana ya coba anda lihat nah lihat di ujung sana teman-teman ya nah itu berbeda sekali pelepahnya ada oren-oren di sebelah sana teman-teman ya nah ini padahal di sampingnya ini juga bagus ya loh buahnya juga mantap anda lihat ya seperti ini tuh ya ya lumayan lah ya dari pelepahnya juga hijau daunnya hijau bagus ya nah kenapa yang sana seperti itu teman-teman nah coba lihat anda sampingnya ini nah ini juga bagus buahnya juga bagus ya tuh ya tidak mengalami masalah ya tuh bagus tapi kenapa yang ini teman-teman ya nah ya kita dekati teman-teman ini buahnya juga sebenarnya lumayan ya buahnya juga lumayan ya tuh banyak juga di atas namun kita lihat pelepahnya rusak seperti ini kemudian daun-daunnya itu bintik-bintik oren ini sudah jelas kekurangan kalium teman-teman ya jadi rusak seperti ini coba anda lihat lebih dekat ini seperti ini ya nah ini yang lebih parahnya saya dekati lagi nah kita dekati lagi jadinya akan seperti ini teman-teman ya tuh sangking apa namanya banyaknya oren-orennya ya memang ini pelepah bagian bawah ya jadi sudah memang mulai agak mengering tapi seharusnya warnanya tidak seperti ini ya harusnya coklat biasa seperti ini saja ya namun ini mengalami oren seperti ini ya ini sangking banyak orennya artinya bintik-bintiknya banyak ya coba kita lebih dekat lagi nah seperti ini tuh ya akan kelihatan jelas sekali ini tuh ya kita harus sering-sering ke ladang memperhatikan ladang kita ya sawit kita supaya kita mengetahui gejala apa yang ada pada kebun kita sehingga kita bisa menangani lebih lanjut ya teman-teman seperti itu ya oke sebenarnya sebelumnya ini sudah saya kasih KCL teman-teman ya 1 kg per pohon namun cuacanya ini tidak mendukung teman-teman ya pas saya melakukan pemupukan nah habis mupuk langsung hujan deras bahkan mupuk belum selesai itu sudah hujan deras jadi ya ya begitulah teman-teman ya tanah saya agak sedikit mereng jadi amblas semua teman-teman ya resiko ya petani seperti itu ya tidak mengapa jadi ya beginilah kalau umur sawit sudah lumayan besar ya di atas 10 tahun memerlukan pupuk paling banyak ya kemudian kita sudah kasih pupuk sedikit tapi hanyut juga ke bawah air ya baik teman-teman berikut akan saya jelaskan cara menanganinya ya biasanya CL ini saya tabur begitu ya di area piringan dan tanahnya lembab kemudian kita taburkan begitu saja ya yang saya lakukan seperti itu itu berhasil teman-teman ya yang dulu-dulu pernah saya coba itu berhasil itu dengan saya tabur begitu ya merata di bagian piringan saya kasih banyak teman-teman sekitar 2-3 kilo per pohon ya kalau mengalami gejala seperti yang di video tadi ya yang sekarang di pohon yang ini ya teman-teman ya nah ya untuk yang sekarang karena kondisinya cuacanya ini hujan deras atau sering mengalami hujan kita takut larut ya saya ginikan saja teman-teman ya ini mungkin agak lama tidak tahu juga kapan ini terserapnya cuman ya mau tidak mau akan saya ginikan supaya tidak larut oleh air teman-teman ya jadi kita tuang begini saja lebih banyak lubangnya lebih bagus teman-teman ya ini sudah saya siapkan juga di sini teman-teman ini pupuknya saya beli eceran saja tapi saya tanya kepada pemilik tokonya ini pupuk KCL Mahkota ya dan yang bagus katanya nah seperti itu ya tapi dari bentuknya juga seperti ini juga yang saya sering gunakan ya untuk pupuk Mahkota ya nah kita ginikan saja nah ya yang bagus itu sebenarnya ditabur teman-teman ya merata ke bagian piringan ya ini karena kondisi cuaca hujan atau seringnya hujan di daerah saya ya makanya saya ginikan saja ya nah ya ya mungkin 2 kg juga cukup teman-teman ini saya kasih lebih ya karena kemarin juga saya pupuk KCL tapi ternyata mengalami hujan deras dan hanyut ya akhirnya ya beginilah kondisi sawit saya jadinya jadi begitu teman-teman cara menanganinya semoga bermanfaat bagi teman-teman saya cipkan sekian karena cuaca juga hujan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati